When penghuni neraka menyesal dalam memilih teman di dunia said Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila Wahai celakalah aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku Laqada abollani anid zikri ba'da idja'ani Sungguh dia telah menjauhkan aku dari peringatan yang telah datang kepadaku Monolog yang sangat luar biasa yang kemudian Allah potret abadi dalam Al-Quran Mengenalkan kepada kita bagaimana pentingnya pengaruh teman terhadap kita Karena sesungguhnya perilaku yang buruk itu sejatinya menular Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asya Allah teman-teman saya sudah bersama teman seperjuangan saya Yang mana kemudian saya itu memang jarang banget ngumpul Tapi ya Allah permudahkan, Allah selalu berikan jalan Akhirnya kita bisa keburu lagi ya Alhamdulillah Kita Alhamdulillah saya itu bersama Abang Umar Umar bin Wahid kalau di username aplikasinya Kita gak usah nyebut Umar ya Pak Apanya? Boleh nyebut Umar ya Pak? Orang udah pada tau Oh iya? Gak usah disebut dulu ya pada tau ya Umar bin Wahid Siapa sih gak kenal dia? Seorang editor Asya Allah kalau udah sekali ngedit Apalagi yang saya terlalu Saya itu kalau Kalau apa yang Nengok editan namanya yang tadi menggugur itu Yang mana? Yang munaf Alhamdulillah Aina ma ta kunu ya ti bikum allahu jamiaan Inna Allah ala kulli syai'in qadir Aina ma ta kunu ya ti bikum allahu jamiaan Aina ma ta kunu ya ti bikum allahu jamiaan Allah ala kulli syai'in qadir Azab yang pacar menanti kau Cukuplah neraka menjadi tempat kau Kau ada ke kau Wa inna alaikal la'na ta ilah yaumidin Fakita Sesungguhnya lana atas kamu iblis Sampai hari pembalasan Itu kok bisa jalan Itu kok bisa jalan-jalan di dinding gitu Ada itu trik-triknya Karena saya emang suka film horor Genre horor Suka film religi juga Pas ketemu munafik Munafik itu kan dia perpaduan Antara religi dan religi dengan horor Jadi Yaudah suka banget nih nontonnya Pokoknya salah satu film horor yang paling gua suka Dan sih Suka aja tuh ngeliat apa Manjat-manjatnya yaudah ikutin Tapi ngambil angle lu itu gimana sih maksudnya Angle ya Apakah abang ngambil lu beli alat untuk Angle lu itu gimana sih maksudnya Apakah abang ngambil lu beli alat untuk Jalan-jalan di dinding gitu Ada rahasianya Ada rahasianya guys Mau tau Buka kelas Buka kelas ini Kelas editing Biasanya tuh bang Bang kami tuh Gak bisa public speaking depan kamera Kalo depan kamera malu Kalo depan kamera grogi Tapi kami tuh pengen nyebarkan kebaikan juga Nah ini salah satunya Kalo Tapi bang ngambil pintar dua-duanya sih masalahnya Public speaking yang bisa Editor luar biasa Masya Allah Maka saya tuh gak ada apa-apanya Jadi tadi kan Yang tanya tentang Apa kursus ya Kursus ya Nah saya gini Setiap kali orang yang nanya Buat tutor editing gimana-gimana Itu gak Saya gak pernah mau Kasih bocoran Atau ngasih tutorial lain-lain Kenapa Karena takutnya menjadi dasar jariah Ini juga apa yang aku ajarkan Tapi mereka disalah gunakan Untuk ngedit yang lain-lain gitu Jadi ya udah Kalian cari skill editingnya Sendiri aja Atau tidak aja gitu Di Youtube banyak kok tutorial-tutorial ngedit gitu Saya juga belajar dari gitu Oto dida Dan hebatnya guys ya Saya kira Bang Umar itu ngeditnya pake laptop Atau gak pake notebook Mampu gitu bentuk mempermudahkan Ternyata enggak Banyak yang ngira sih Iya Karena hasil smooth Karena saya lihat ini Wah ini ngedit udah pake kayak aplikasi-aplikasi banyak gitu Ternyata enggak Kaya pake handphone Tid Pake Tid Oh pake Pake aplikasi satu gitu ya Atau aplikasi kemudian ya bisa kayak gitu Jadinya itu gara-gara Kalo dia belajarnya itu benar-benar Itu teman-teman Untuk sedikit biografi Saya kenal tergugahnya hati saya gara-gara Tapi bang yang saya pengen tanya kan Dulu abang itu Memang orang-orang yang Dari dasarnya kenal agama Kenal agama Dari maksudnya remaja Dari kecil Atau dari kecil Kecilnya dimana Dari kecil Jadi saya kan Aslinya Aslinya lahirnya di Maluku Maluku Bersia Saya Ikut paman saya di Jephura Beliau yang Mengasuh saya Papua Jephura-Papua Oh berarti dari Ambon Berpindah ke Dari Maluku Dari Maluku Ke Paman Ke Jephura Iya dan itu umur Sekitar umur 3 tahun Oh ya guys Kisah hidupnya udah kayak Rasulullah Jadi di asusaha pamannya Berdagang gak? Atau mengembala kambing? Nunggas kerja Nunggas kerja Beda Terus kemudian? Kemudian Ya diajar naji juga Diajar sholat juga Sama seperti Keluarga-keluarga muslim pada umumnya Cuman Gimana ya Itu kan Semakin saya bertemu duasa Mereka kan bukan keluarga kandung saya Jadi Gimana ya Mungkin Mereka menetapkan Supaya Pilihan Mempelajari agama itu Buat Saya sendiri Buat usaha Oh gitu Bener Dan ya gak terlalu Ketat juga sih Pas Waktu masih kecil Emang Di Kulihan Di TPA Dan lain-lain Kemudian Udah belajar sendiri Kemudian Setelah itu Pas kuliah Pas SMA Udah saya kembali lagi ke Maluku Tapi Sendiri Karena Kampung saya itu Harus Menggunakan Gendaraan lauk lagi Kalau bahasa Jadi orang tua saya itu di kampung Saya ini di Kotanya Oh Oh iya bener Ya Nah saya sekolah sendiri Disitu di Kotanya SMP dan SMA Kemudian habis itu kuliah balik di Mana Papua Terus kemudian gak lanjut lagi Habis itu balik lagi Ke Kemaluku Dan itu Nah itu lepas aku sendiri Bener-bener sendiri Semuanya Ditentukan sendiri Buat Pilihan Pilihan Mempelajari agama Mempelajari Pelajaran di sekolah Mau pelajaran Eh sebenernya udah lulus ya Tadi Nah udah lulus Flashback Flashback Ini gara-gara flashback Nah kemudian Tadi sampai dimana Kerja Gitu kan Kerja Dan itu Gak ada yang ingetin Gak ada Gak ada yang ingetin Jadi Kita tinggalnya kayak Kemas sepupu-sepupu gitu Dan Gak pernah Udah mulai Gak pernah sholat Gak pernah ngasih Paling Kalau kayak Maghrib gitu Atau gak ngaji Pas Lagi Lagi Dapat kesusahan Salat Biasalah Biasa sih ya Gak lanjut Nah gitu Kemudian Perjalanan dimulai lagi Kemudian ke Ambon Habis itu Ambon kerja Aku juga sempat kerja Nah Setelah itu Cuman aku waktu itu Karena di Ambon itu Dapat kerjaan Cuman yang kurang Gajinya kurang Kurang bagi aku gitu kan Soalnya WMRnya dibawa Oh WMRnya Tempat kerjanya Maksudnya Soalnya aku juga Belum ada Ijasa Kuliah S1 Masih ada Masih pakai ijasa SMA Kemudian Kemudian Iseng-iseng Kenal Tuh Lewat online Temen Yang tinggal di Jakarta Beliau orang Ambon juga Kenalan iseng-iseng Ya udah Katanya Mau gak Ke Jakarta Nanti numpang aja dulu kan Kalau misalnya udah mulai Ada Kerjaan Ada Bisa Punya penghasilan sendiri Baru bolehlah tinggal Sendiri Masya Allah Baik banget Ya udah Sekiranya aku kumpulin uang Buat Berangkat Lama sih di Ambon Lumayan lama Sekitar Gak sampe setan juga sih Abis itu Mobil merantok ke Jakarta Sampinya di Jakarta juga sama Masih Pokoknya Agama itu Ini banget Kayak Pas lagi butuh aja Baru sholat Jadi Jadi gak Gak pernah denger-dengar cerama juga Khususnya kayak Di Youtube sekarang kan Suka banget nonton-nonton drama Kajian-kajian Kalau dulu? Dulu Dulu apa tonton? Dulu Nontonnya apa ya? Nontonnya tuh film Film-film 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 action Horror gitu-gitu Iya kan tadi ngomong horror Dari awal Gimana sih? Itu dia Ya udah Kemudian Habis itu Ini mau langsung sampe hijraknya Abis ya Abis ya Langsung tiba-tiba Kenal Kenal temen saya itu Ya udah kerja-kerja Saya lah maaf kerja kan Udah dapet Ternyata Adalah di suatu perusahaan properti Yang waktu itu saat itu sedang naik-naiknya Jadi sales Wihihi Sales Nah kemudian habis itu Ya udah Dia juga mau balik ke kampungnya Ke abon Sedangkan saya harus bertahan Nah disitu saya kenal tuh Pas lagi jaga stun Di mal-mal gitu kan 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 Nah Namanya Siapa ya Lupa Nah Beliau menawarin Ini buat syuting Katanya gini Pernah liat saya nggak Katanya saya nggak Gak pernah Gitu sekarang Nih coba liat Dia tunjukin instagramnya Ternyata dia pernah syuting-syuting gitu kan Ya udah Kalo kamu mau Ini saya kasih kontaknya Kontak agensi kan Dia pernah syuting maksudnya Dulu di channel apa Siapa? Abang Ntar ini dia Dia masih kenalin Oh masih kenalin Oke kemudian aku Ini coba-coba Buat ajuin Shooting juga kan Ternyata Ternyata jadi apa Jadi apa Jadi figuran Masya Allah Masya Allah Kira saya udah jadi Pemeran utama Belum Luar biasa Dan jadi figuran itu Bayarannya Sudah Sungguh-sungguh Dari Pergi subuh Berangkat subuh Ya Pulangnya bisa sampai subuh 2 Tapi gak seimbang maksudnya Nah kerjaannya Lumayan capek Terus kayak Gerak terus gerak Bolak-balik Bolak-balik Kemudian harus ikut sana-sini Panas-panasa Jadi ini gak ada tempat apa Buat duduk Buat tempat tidur Apalagi Apalagi Sehan gitu Apalagi Pola di tengah-tengah lapangan gitu Oh gitu Lebih banyak daripada Yang kemarin utama Maksudnya Ya Figuran Lebih banyak Jadi yang kalian lihat Di belakang-belakang layar Itu kan semua figuran Ini ada film Sinatron Dan lain-lain Itu bayarannya Menurut aku sih Kecil guys Tapi Tapi enaknya Disidikan makan Minum Itu Peras mana Ada di anak Sekotak juga Nah Terus kemudian Lebih pelik kerjaan Itu kenapa Karena waktu Yang gue Buat Kerjaan apa yang tadi Sales itu Masih Trainee gitu kan Dan Ternyata Untuk dapet gajinya itu Masih Tapi Butuh banyak Persyaratan Kayak NPWP Dan lain-lain Ya udah Akhirnya Sambil nunggu-nunggu kerjaan apa ya Itu udah Gue ambil syuting itu Dan ternyata Pas gue udah ngerasain syuting itu Enak Daripada duit gue habis Gak ada kerjaan lagi Ya udah Ambil syuting Dan dari situ Langsung gue udah Terus syuting Dan disitu Kalau syuting itu Kerjaannya kayak Waktu Waktu sholat Gitu-gitu Tetap Hampir semua ya Tapi gak semua sih Tapi Kadang Aku yang waktu islam Aku syuting itu Waktu sholat Atau Lanjut Tag Kalau kecuali Kayak macam Syuting-syuting islami Mungkin ya Orangnya sutradaranya Emang sutradara Sutradara Alinya Kalau pas Hazan Sholat Jadi waktu itu Emang Terus waktu itu Temen-temen Ngajak sholat Aku kayak Malas gitu Pokoknya Jauh Dari Agama Insya Allah Karena Ya itu Jauh dari Musuhnya Lingkungan itu Mempengaruh juga sih Jadi Kalau misalnya Jauh dari agama Kita bisa terpengaruh juga Nah guys Jadi ya Orang itu pasti Kadang-kadang Memiliki Masalah lu yang kelam juga Itu banget Tapi kemudian Biasanya Orang-orang ini Tertanya satu bang Bagaimana kemudian kita Yang dalunya kelam Pengen hijrah Itu Bagaimana caranya Biasanya sih Itu Pas lagi Ini Oh iya Pertanyaan orang kayak gini bang Bagaimana sih Susah Ada ga sih Tipsnya Karena bang kan bukan anak pesantren Nah ini Contohnya Bukan orang pesantren Cuman bisa hijrah Jadi kalau kalian jangan melu Saya akan memberitahu Tidak tanpa Duduk di bawah-bawah Santren Nah ini bagaimana Jadi gini ya Kadang Kalau Allah sudah cinta Cinta sama Hambanya Pasti dia mau supaya Hambanya itu Dekat sama Dekat Allah Dikasih berbagai macam Cara Misalnya ujian Musibah Berasa Syukur Syukur apa enggak Maksudnya dikasih kenikmatan Dan Berbagai macam Cara Tergantung kita Melihatnya itu Sebuah Hidayah Atau Biasa aja Jadi waktu itu aku Dikasih Cobaan Aku tuh orangnya Takut yang namanya Sama yang namanya Istidrat Iya Aku yang mending Allah kasih Apa namanya Kesusahan Daripada Kasih Kesenangan Tapi Berkedok ke dia Nah Tapi Malah kita jauh dari Allah Itu aku pandang susah Makanya Banyak orang-orang bilang Kalau misalnya Kalau dikahi Allah Supaya minta kebahagiaan Terus Supaya Pasti mereka akan bersyukur Dikasih kenikmatan Terus pasti bersyukur Nyatanya 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 Kalau Allah dikasih kenikmatan Makanya itu Bakal lupa Mereka lebih 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 Dampang mengucap Astagfirullah Daripada Alhamdulillah Masya Allah Itu yang aku rasain Nah Kemudian Setelah aku dapat Cobaan berkali-kali Gitu kan Aku ngerasa nih Apakah ini bentuk Perhatian Allah Sama aku Apakah ini Allah mau dilaku Supaya Makin dekat sama Allah Kalau kasih ujian Dan Pokoknya dari berbagai Apa sih Klinik kehidupan gua itu Banyak Ini nyasih Cobaan dikasih Berarti Allah ngasih Cobaan itu Diselebih sama hidayah Di baliknya itu ya Dan Mana Aku yang Aku bersyukur itu Allah kasih Kasih ujian itu Bertaham Lalu Jadi dia Nggak langsung Yang besar sekali Enggak Jadi dia bertaham Ujian yang kecil-kecil Mulai sedang Pokoknya Ketika aku mulai Bisa Lampung lewatin Lampung lewatin Binaikin lagi Ujiannya Nah jadi Padahal udah Sering kali sih Aku kayak coba buat Ngajirin hidup ini Gitu kan Udah Udah kayak Udah nggak bisa Nelanjutin Tapi Ya aku pikir Bunuh diri itu Harap Jadi aku nggak bisa ngelakuin Ya udah Mau gimana lagi Daripada kita masuk-langsung Lurus-lurus Lurus-lurus Marakat Dan ya udah Kita sabar aja Cuma bisa sabar dengan syukur aja Dan Ya Ya Aku pikir kan Ujian itu Ternyata Rasa 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 Ujian itu adalah Rasa Cinta Allah Kepada kita Masya Allah Jadi kalau kalian sering dapat ujian Itu tandanya Tandanya Allah S.W.T. Sedang cinta sama kamu Ya Dikasih ujian yang kecil Bang Humar tadi Rasa sanggup Allah kasih sedang Allah sanggup Allah kasih yang berat Yang berat Yang berat Masya Allah Yaitulah Derill la yukallif Allah Naksan illa usaha Allah itu akan Gak akan membubani hambanya Diluar daripada kesan depan Ya Insya Allah Nah Allah kasih ujian itu Supaya Gimana ya Supaya kita itu Kalau itu senang Supaya kita itu mengadu sama Allah Oh iya Meminta sama Allah Meminta bantuan sama Allah Karena yang memiliki segala-galanya Itu Allah Kita mau lihat kemana Meminta bantuan ke siapa Kalau bukan Allah Yang Maha Kuasa Segala-galanya Gitu Gitu Mau rezeki Yang punya Allah Mau Pekerjaan Semuanya Jadi Kalau ada apa-apa Tetap bergantung sama Allah Insya Allah Banyak banget Quotes-quotes Yang bisa dipetik dari ini Cuman saya disini Kayaknya Cahaya mataharnya Boleh kita geser dulu Ya Sudah 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 Cut dulu Cut Cut Lanjut Colch Ne Ot Colch jaya Jamila